Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jilid 1 Semangkok Mi Yang Aneh Satu Malam Di Musim Semi Malam Turun Hujan Hujan musim semi di Jiangnan, nama daerah di selatan sungai Yangzi, sering menimbulkan perasaan sedih orang, terlebih Bagi orang-orang yang sudah lama dan jauh meninggalkan kampung halamannya Malam telah larut sekali, banyak orang telah tidur dan bermimpi Namun di dalam sebuah gang sempit yang becek, ternyata masih ada sebuah lentera yang bersinar redup Sebuah lentera yang menjadi kuning karena sering kena asap, tergantung di atas sebuah tenda bambu yang sederhana Menerangi sebuah kedai mi, beberapa meja dan kursi, serta dua orang yang bermuram durja Malam hujan yang demikian mengenaskan, gang kecil demikian terpencil, siapakah yang akan membeli mi mereka? Kerutan di wajah kedua suami istri penjual mi itu menjadi makin dalam Tak terduga, dari gang sempit itu tiba-tiba terdengar bunyi langkah kaki Ternyata ada seorang berbaju hijau berjalan sendirian di dalam hujan rintik-rintik dan angin dingin Wajahnya pucat kekuning-kuningan, tampak seperti seorang yang sudah lama menderita sakit parah Yang seharusnya minum obat dengan berbaring di ranjang sambil diselimuti Tetapi dia berkata kepada si pemilik kedai mi itu, aku mau makan mi, tiga mangkok mi, tiga mangkok yang besar Orang yang macamnya begini ternyata punya selera makan yang besar Tidak heran si pemilik kedai dan istrinya memandang dia dengan pandangan curiga Dan bertanya, suan mau makan mi apa si nyonya pemilik Yang walaupun usianya sudah tahun 1930-an, tetap bertubuh langsing Bertanya, mau mi sawi putih? Dia bon? Atau mi kaki babi semuanya aku tidak mau Si orang berbaju hijau berkata dengan nada rendah yang parau Aku mau dua mangkok bunga emas, satu mangkok bunga perak, dan satu mangkok bunga mutiara Tetapi sedikit tanda keheranam pun tidak terlihat di wajah kedua suami istri itu Cuma bertanya dengan sikap tak acuh, apakah engkau punya kemampuan untuk memakannya Si orang berbaju hijau pun berkata dengan sikap tak acuh, akan ku coba Tiba-tiba, sinar dingin berkelebat, sebilah pedang panjang muncul seperti ular berbisa dari sisi tangan si orang berbaju hijau Menikam seperti ular berbisa ke arah hulu hati si pemilik kedai yang tampaknya lamban itu Gerakannya lebih cepat dan lebih ganas dari ular berbisa Si pemilik kedai sedikit memutar badan, sebuah sumpit bambu besar dipakai sebagai senjata penotok jalan darah Menotok ke arah jalan darah di bahulauan Pergelangan tangan si orang berbaju hijau sedikit bergetar, sinar dingin makin terang Ujung pedang telah mengenai ulu hati si pemilik kedai, namun berbunyi ting sekali, seolah-olah menikam sebuah papan besi Ujung pedang berkelebat lagi, lalu pedang masuk sarung pedang, si orang berbaju hijau ternyata tidak mengejar lagi Hanya dengan sikap yang tenang memandangi kedua suami istri itu Sinyonya pemilik mulai tersenyum, sebuah wajah yang biasa-biasa saja, namun karena senyuman, ternyata memiliki daya pikap yang cukup besar Bagus, ilmu pedang yang bagus Dia berkata sambil mengeluarkan sebuah kursi dari tenda bambu, silahkan duduk dan makan mie Si orang berbaju hijau duduk tanpa bersuara, semangkok mie yang masih mengepulkan uap panas segera diantarkan Di dalam mangkok itu tidak ada sawi putih, abon maupun kaki babi, bahkan mie pun tidak ada Namun ada sebutir mutiara kemilau yang sebesar buah lengkeng Di kedai kecil dalam gang sempit dan jelek itu, yang dijual ternyata adalah mie semacam ini Dan orang yang mampu makan mie semacam ini sungguh tidak banyak, tetapi orang ini ternyata bukanlah satu-satunya orang yang mampu Dia baru saja duduk, datanglah orang kedua, seorang pemuda yang kelihatannya amat tahu aturan, juga mau makan tiga mangkok mie, juga berkata, mau satu mangkok bunga emas, satu mangkok perak, dan satu mangkok bunga mutiara Si pemilik kedai tentu saja mau menguji dia, punyakah kemampuan untuk memakannya dia mempunyainya Ilmu pedang si pemuda, meskipun sama tahu aturan dengan orangnya, namun sangat cepat, tepat dan efektif, bahkan jurus-jurusnya saling bersambungan Sekali pedang digerakkan, pasti tiga jurus susul menyusul, tidak lebih banyak, juga tidak lebih sedikit Sinar pedang berkelebat, ting-ting-ting tiga kali bunyi, ulu hati si pemilik kedai sudah kena pedang Tiga kali ilmu pedang yang digunakan si pemuda tahu aturan ini, ternyata lebih cepat tiga kali dari dugaan siapapun Si pemilik kedai air mukanya berubah, tetapi istrinya tersenyum gembira Ketika si pemuda melihat senyumannya, tiba-tiba sinar matanya memancarkan nafsu birahi yang tak seharusnya dimiliki orang yang tahu aturan Sinyonya tersenyum makin memikat Dia senang ada pria muda yang memandangnya dengan sinar matu demikian, tapi tiba-tiba saja senyumannya membeku di wajah Sorot metusi pemuda juga jadi dingin, seolah-olah merasakan ada hawa dingin yang menghimpit Pedangnya sudah disarungkan, namun telapak tangannya masih menggenggam gagang pedang dengan erat, memutar badan dengan pelan Lalu melihat ada seorang berlengan satu, yang walaupun tubuhnya kurus seperti galah bambu Namun memiliki bau yang luar biasa lebarnya, sedang berdiri di dalam hujan yang rintik-kerintik Di punggungnya memanggul dengan miring sebuah galah bambu, sebuah capil anyaman bambu dipakai sampai di bawah alis Yang kelihatan cuma setengah matu kiri, yang memandang tajam ke si pemuda Dan bertanya dengan sebuah kata demi sebuah kata, apakah kamu adalah muridnya Fang Zheng si pedang besia Kalau begitu datanglah ke sini, mengapa aku mesti ke sana? Untuk apa ke sini agar aku membunuhmu? Tiba-tiba capil terbang masuk ke kejauhan yang gelap, sehingga sinar lentera yang redup menerangi wajah si orang berlengan satu Sebuah wajah yang penuh dengan bekas luka, di matu kanannya pun ada sebuah bekas luka berbentuk ples Yang membuat keseluruhan matu ini tertutup rapat, malahan membuat sorot matu di matu yang lain menjadi tambah tajam Telapak tangan si pemuda yang memegang pedang sudah keluar keringat dingin Sudah teringat olehnya siapakah orang ini Dia juga tahu bekas luka yang berbentuk ples itu terjadi karena ilmu pedang apa Si orang berlengan satu sudah menjulurkan tangan yang besar namun sangat kurus dan kelihatan ototnya Untuk mengambil galah bambu hitam gelap yang ada di belakang bahunya Tetapi tiba-tiba sinyonya pemilik melewati ke demi dan berjalan ke depannya Sepasang lengan yang lembut, seperti ular saja telah melingkari lehernya si pria berlengan satu Dan sambil berjinjit, kedua bibirnya ditempelkan ke telinganya dan berkata dengan lirih Sekarang Anda tidak boleh mengusik dia, dia juga adalah orang yang sengaja ku cari seorang yang amat berguna Setelah urusan ini selesai, Anda boleh melakukan apa saja kepadanya, toh ia tidak bisa lari kemana-mana Suaranya dan sikapnya persis seperti bisikan kekasih, suaminya dianggap seperti orang mati saja Namun si suami juga seolah-olah tidak kelihatan apa-apa si orang berlengan satu menatap sinyonya Mendadak mencekeram raju depannya, mengangkat sinyonya seperti mengangkat seekor rayam kecil Dan berjalan masuk ke kedai, lalu menurunkannya dengan perlahan, serta berbicara dengan kata demi kata Aku mau makan mie, tiga mangkok mie, tiga mangkok besar Sinyonya tersenyum, senyumnya seperti bunga di musim semi Dan berkata, ini adalah sandi yang ku tetapkan dengan orang lain Tujuannya agar bisa memastikan apakah mereka sungguh adalah orang yang kundang Tetapi Anda beda, sekalipun Anda terbakar jadi abu Aku pun tak bisa salah mengenal Anda Lalu mengapa Anda mengucapkan kata-kata yang bodoh ini Si orang berlengan satu tidak berkata apa-apa lagi Bahkan tidak pernah lagi melihat ke si pemuda Seolah-olah sudah menganggapnya sebagai orang mati Tetap pada saat itu, mereka melihat ada seorang lagi berjalan masuk ke gang jelek ini dengan amat santainya Seorang yang belum pernah mereka jumpai, dan seorang yang belum pernah mereka bayangkan Rupa orang ini sebenarnya tidak aneh, bahkan dapat dikatakan tidak ada sedikitpun yang aneh Dia kelihatannya lebih tinggi sedikit dari orang-orang pada umumnya Barangkali lebih tinggi sedikit dari tinggi badannya yang sebenarnya Sebab dia memakai sepasang bakiak tinggi Model kuno, walaupun berjalan di dalam gang sempit yang becak Tidak ada sedikitpun lumpur kotor menciprati sepasang kaos kaki putih yang dipakainya Pakainya meskipun tidak mewah Namun mutu bahan pakaian dan pembuatannya amat bagus Kombinasi warnanya juga membuat orang merasa nyaman Dia tidak membawa pedang juga tidak membawa senjata yang lain Tapi membawa sebuah payung kertas minyak yang amat baru Namun, ketika ia masuk ke gang jelek yang remang-remang ini dengan menerjang hujan gerimis Sepertinya berjalan di dalam taman bunga kekaisaran yang sinar mataharinya cerah sekali dan semua bunga sedang mekar Kapan saja, di mana saja, rupanya tak akan berubah Sebab dia adalah orang yang demikian, bahkan di dalam situasi sangat sulit dan bahaya pun juga tak akan berubah Makanya di wajahnya sepertinya selalu ada senyuman Sekalipun dia tidak tersenyum, orang lain juga akan merasakan sedang tersenyum Barangkali inilah satu-satunya keandahan orang ini Minol-nol-nol sinar lentera yang redup juga menerangi wajah orang ini Sebuah wajah yang bukan sekali pandang langsung membuat para gadis menjadi tergila-gila Namun juga bukan wajah yang menyebalkan Selain mie, wajan, sendok, sumpit, kecap, minyak wijen dan irisan bawang Kedai ini tidak berbeda dengan kedai mie yang lain Juga ada sebuah nampan kayu besar Yang di atasnya ditaruh daging sapti sosis, tau kering dan telur rebus kecap Orang ini sepertinya punya minat yang besar terhadap setiap barang Setiap barang aku mau sedikit Khususnya beri tau kering lebih banyak sedikit Dia berkata, selain itu berilah dua guci arak Arak apapun juga boleh Kalau misi pemilik kedai bertanya dengan tujuan selidik Anda mau makan di apa? Mau berapa mangkok? Setengah mangkok pun aku tidak mau Dia menjawab sambil bersenyum Aku cuma ingin minum arak sedikit Tidak ingin makan mie No 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 Orang ini ternyata datang bukan untuk makan mie Air muka dari tiga orang yang datang untuk makan mie menjadi berubah Di tangan besar yang kurus dari si orang berlengan satu Sudah ada otot hijau yang timbul Si pemilik sudah memegang sumpit panjang pengaduk mie Tetapi kakinya diinjak oleh istrinya Tempat kami tidak menyediakan arak yang baik Namun tau kering memang betul-betul lumayan Sinyonya berkata sambil tersenyum mengambil hati Cuon silahkan masuk dan duduk Arak dan makanan akan segera aku antarkan No 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 di dalam tenda yang sederhana dan jelek itu cuma ada tiga buah meja Dan telah ditempati oleh tiga orang yang datang duluan Untunglah sebuah meja biasanya bukan cuma boleh dipakai satu orang saja Sebuah meja biasanya akan dipasangkan dengan dua sampai tiga buah kursi Persis seperti sebuah tekot teh umumnya dipasangkan dengan beberapa cangkir Karena itu orang ini akhirnya juga bisa dapat tempat duduknya Tempat yang dia pilih pas berhadapan dengan si orang berbaju hijau yang datang nomor satu Sebab tempat ini paling dekat Orang ini sepertinya malas sekali Bisa berjalan sedikit Dia akan berjalan sedikit Bisa duduk yang tidak akan berdiri Dia bukan saja malas Sepertinya juga agak bodoh Perasaannya juga agak tumpul Sebab ia sama sekali tidak merasakan adanya rasa permusuhan dari orang lain Masih belum duduk Sudah bertanya kepada si orang berbaju hijau Langit dan bumi demikian besar Namun manusia demikian kecil Kita berdua bisa menempati meja yang sama Nampaknya sangat berjodoh ya Aku mau mengundang Anda minum secangkir arak Baikkah? Tidak baik Sikapnya si orang berbaju hijau tidak dapat dibilang kasar sekali Aku tidak minum arak Orang ini merabah hidungnya Sepertinya di aku cewa sekali Tetapi ketika arak dan makanan sudah diantarkan Ia jadi gembira lagi Dan berkata Meskipun minum arak sendirian tidak menarik Namun sedikit lebih baik daripada tidak ada arak untuk diminum Dia baru saja selesai mengucapkan kalimat ini Lalu terdengar ada orang yang bertepuk tangan Ini adalah kata-kata mutiara yang berlaku untuk selama-lamanya ada seorang bertepuk tangan sambil tertawa keras Seraya berkata Hanya karena kalimat ini sudah pantas minum arak sampai mabuk Suara tertawanya nyaring dan penuh semangat Ketika berjalan pinggangnya tegak sekali Pakainya baru dan rapi sekali Di pinggangnya terselip sebuah pedang panjang dengan sarung hitam Gagang dan sarung pedang digosok sampai berkilauan Supaya orang lain mempunyai kesan yang baik terhadapnya Ia betul-betul telah berusaha Sayangnya ini semua tidak dapat menutupi kesusahan Kekuyuan dan keletihannya Walaupun ia berharap orang lain tidak menyadarinya Sayang saat ini aku tidak bisa menemani Anda minum arak Aku mau makan mie dulu Dia berjalan cepat ke kedai dan berkata Aku mau tiga mangkok mie Tiga mangkok besar Si pemilik mendelik padanya Sepertinya ingin sekali mencekik lehernya Dan menanyainya kenapa tidak bisa melihat ada seorang yang datang bukan untuk makan mie Menanyainya kenapa sama sekali tidak mengerti hal ini Si pria paruh baya yang datang terakhir itu juga balas mendelik Tiba-tiba berkata sambil tertawa dingin Mengapa kamu tidak membuka mulut? Apa maksudnya ini? Apakah kau menganggap aku jauhlin sudah tua Sehingga tidak mampu makan mie? Kalian suaranya menjadi paruh karena marah Makan atau tidak makan mie juga tidak apa-apa Tapi aku harus membuat kamu tahu bahwa Apakah aku masih memiliki kemampuan atau tidak Dia telah menghunus pedangnya Caranya menghunus pedangnya sudah bagus dan tepat Tetapi tangannya sudah tidak begitu mantap Sepasang sumpit bambu dari si pemilik kedai tiba-tiba sudah bergerak Menikam dengan sangat cepat ke arah kedua matu dari si pria paruh baya Pedangnya masih belum tiba di ulu hati lawan Sumpit lawan sudah hampir mengenai bulu matanya Dia terpaksa mundur Baru mundur satu langkah Sumpit mendadak memukul ke bawah Dan mengenai tulang pergelangan tangannya Dengan berbunyi tang pedang jatuh ke tanah Bersamaan dengan jatuhnya pedang Ji Laolin seolah jatuh dari loteng yang tinggi Dan jatuh masuk ke jurang yang teramat dalam Hanya dalam waktu yang sekejap ini Semua kelemahan yang berusaha ditutupinya telah kelihatan semua Ketuaan dan kemelaratannya Kedua tangan yang sudah tidak bisa dikendalikan kemantapannya Bahkan robekan yang terdapat di kerah baju dan ujung lengan baju Juga terlihat jelas sekali Tetapi sudah tidak ada lagi yang mau melihatnya Dia dengan pelan-pelan membungkuk Dengan pelan-pelan mengambil pedang yang terpukul jatuh ke tanah Lalu mundur selangkah demi selangkah Matanya terus menatap sumpit dari si pemilik Tangannya bergemetaran Sorot matanya penuh dengan keputus asaan dan ketakutan Seolah-olah tahu bahwa setiap kali mundur Satu langkah adalah lebih dekat satu langkah dari kematian Orang yang sedang minum arak itu tiba-tiba berdiri Mengeluarkan sekeping uang perak dan meletakannya di atas meja Lalu membuka tayung Berjalan menghampiri Ji Laolin dan memapahnya Aku tahu bahwa kecanduan arakmu sudah kambuh Dia berkata sambil tersenyum Tau kering di tempat ini memang lumayan Namun araknya terlalu masam Mari kita cari tempat lain untuk minum arak 0-0-0 bakiak tinggi kuno berjalan di atas lumpur Payung kertas minyak yang masih baru menahan hujan gerimis Tangan yang lain memapah Ji Laolin Keduanya dengan pelan-pelan berjalan keluar dari gang Si orang berlengan satu menatap mereka Meta tunggalnya telah mengeluarkan hawa pembunuhan Si orang berbaju hijau Sudah berdiri Si pemuda sudah menggenggam pedannya Si pemilik kedai juga sudah siap melayang untuk mengejar Jangan bergerak Sinyonya pemilik tiba-tiba mengebrak meja Dan berkata Siapapun tidak boleh bergerak Siapa yang bergerak akan mati Air muka si pemilik Jadi berubah Kali ini aku tidak bisa menuruti kamu Kita tidak boleh Jaya Olin hidup Suaranya dilirihkan Urusan ini resikonya terlalu besar Jaya Olin sedikit banyak sudah mengetahuinya Sekalipun orang seprofesi dia cukup bisa dipercaya Kita juga tidak bisa menempuh resiko Justru karena kita tidak bisa menempuh resiko Maka kita tidak boleh bergerak Sinyonya berkata Begitu kita bergerak Maka urusan ini pasti gagal Masa kamu takut kepada Jaya Olin? Masa kamu tidak melihat Dia sudah habis Yang aku takuti bukan dia? Sinyonya berkata Sepuluh orang Jaya Olin pun tidak bisa menandingi Satu jari tangan dari orang itu Orang itu si pemilik bertanya Masa yang kau takuti adalah Si setan arak yang berdandan Ala playboy itu sedikit pun tidak salah Yang ku takuti adalah dia Sinyonya berkata Tadinya aku berniat membunuhnya Untung tiba-tiba aku mengenalinya Kalau tidak Mungkin saat ini kita sudah habis Tiba-tiba si orang berlengan satu berkata Sambil tertawa dingin Sudahkah kamu mengenali aku adalah siapa? Apakah kamu sudah melupakan Aku? Sinyonya mendesah dengan lirih Dan berkata Aku tahu Anda adalah orang yang tak takut kepada siapapun Aku juga tahu sejak kalah satu kali di Bashan Selama empat tahun ini Bertanding dengan tiga belas jagoan dari tujuh perkumpulan besar Semuanya menang Bahkan pada bulan yang lalu Hanya dalam satu jurus saja Anda telah membunuh Zuofei dari Diancang dengan pedang si orang berlengan Satu berkata dengan dingin Yang aku bunuh dalam satu jurus Bukan hanya Zuofei seorang saja Satu jurus saja sudah merenggut nyawa lawan Ilmu pedang ini alangkah kejam dan dasyatnya Tetapi Anda pasti tidak bisa membunuhnya Hanya dengan satu jurus saja Sinyonya berkata Di bawah kolong langit ini Tidak ada satu orang pun yang bisa dalam satu jurus saja membunuhnya Juga tak ada satu orang pun yang bisa membunuhnya Dalam seratus sampai seribu Bahkan sepuluh ribu jurus sekalipun Di adegan suara lirih melanjutkan kata-katanya Sebab seingatku seumur hidupnya Sepertinya tidak pernah kalah si pria berlengan Satu terkesiap dan bertanya Sebenarnya dia siapa? Sinyonya akhirnya mengucapkan namanya orang itu Nama ini seolah-olah adalah semacam mantra Yang punya kekuatan yang luar biasa Yang menyebabkan setiap orang berubah air mukanya dan terdiam Nama yang terucap adalah Culiuk Siang